Pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada di penghujung kisahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq Yaitu dengan Pertemuan yang lalu Pada pertemuan yang terakhir Empat bulan atau lebih Yang lalu Kita membahas tentang Wafatnya Sayyidina Rasulullah Dan bagaimana para sahabat Simpang siur Dan ragu dalam menyikapi Meninggalnya dan wafatnya Sayyidina Rasulullah Setelah Sayyidina Rasulullah Wafat Abu Bakar memiliki peran baru Di dalam Islam Abu Bakar setelah Sayyidina Rasulullah Wafat Memiliki peran baru Sebelum Rasulullah Sebelum Rasulullah Wafat Peran Abu Bakar adalah Sahib Rasulullah Sahabat Nabi Tangan kanannya Orang utamanya Orang yang paling dicintainya Dari kalangan laki-laki Dan setelah beliau wafat Salawatu Rabbi Wasalamu Alaihi Maka Abu Bakar memiliki peran baru Iaitu Peran menjadi Khalifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai penggantinya Sayyidina Rasulullah Alaihi Afzalussalati Wata Musa Oleh karenanya Inilah yang akan kita bahas InsyaAllah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam hari ini Iaitu berkaitan tentang Khilafatu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala Ran Abu Bakar Sebagai seorang Khalifah Sebagai Khalifatu Rasulullah Alaihi Afzalussalati Wata Musa Yang perlu kita ketahui Pertama Bahwa di masa hidupnya Sayyidina Rasulullah Alaihi Afzalussalati Wata Musa Di masa hidupnya Nabi Nabi Telah mengisyaratkan Beberapa isyarat Yang menunjukkan Kekhilafahan Abi Bakar As-Siddiq Dan kelayakan beliau Untuk menjadi penggantinya Ketika Kelak beliau wafat Di antaranya Yang diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim Dari hadisnya Jubair Ibn Mutu'im Radiyallahu ta'ala Anhu Ardha Datang seorang wanita Kepada Sayyidina Rasulullah Alaihi Afzalussalati Wa Atamussalam Maka kemudian Nabi Memerintahkan wanita ini Untuk kembali lagi Di kemudian hari Setelah datang Dan terjadi perbincangan Dengan Nabi Maka kemudian Nabi merintahkannya Untuk kembali lagi Di kemudian hari Kemudian wanita ini Bertanya Lalu apabila Aku tidak Menjumpaimu Kata Jubair Ibn Mutu'im Seakan-akan Mengisyaratkan Tentang Kalau seandainya Engkau wafat Aku menjumpai siapa Maka Rasulullah Alaihi Afzalussalati Wa Atamussalam Bersabda Dengan jelasnya Fa'illam tajidini Fa'ati Aba Bakr Kalau engkau Tidak lagi Menjumpaiku Maka Jumpailah Aba Bakr Siddiq Radiyallahu ta'ala Anhu Allah Dari sini para ulama Menyebutkan Ini isyarat Diantara isyarat Isyarat Nabawiyah Berkaitan Tentang khilafahnya Abi Bakr Dan bahwa Abu Bakr Sebagai penggantinya Nabi Karena wanita ini Ketika bertanya Kalau aku tidak Menjumpaimu lagi Ya Rasulullah Aku Jumpai siapa Aku harus menemui siapa Maka kata Sayyidina Rasulullah Alayhi Afdolussalati Wattamussalam Jikalau Engkau Tidak Menjumpaiku Maka Datanglah Kepada Abu Bakr Ini isyarat Ya yang pertama Yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah Alayhi Afdolussalati Wattamussalam Tentang Tentang kekhilafahan Sayyidina Abi Bakr Setelah beliau wafat Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha wa ardaha Menegaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wafat Dan tidak Menunjuk Siapapun Sebagai penggantinya Rasulullah Alayhi Afdolussalati Wattamussalam Wafat Dan tidak Menunjuk Siapapun Sebagai penggantinya Dan Kata Ibu Na'a Aisyah Kalaupun ada Yang ditunjuk Untuk menggantikannya Maka Yang akan ditunjuk Untuk menggantikannya Adalah Abu Bakr Atau Umar Abu Bakr Atau Umar Begitu kata Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Aisyah Rasulullah Alayhi Afdolussalati Wattamussalam Wafat Dan ia Tidak menunjuk Siapapun Untuk menggantikannya Kalaulah Ada yang Ditunjuk Untuk menggantikannya Maka akan Ditunjuk Adalah Abu Bakr Atau Umar Begitu kata Aisyah Rasulullah Alhamdulillah Dalam Riwayat yang Lain Sayyidatuna Aisyah Ditanya Kalau Seandainya Nabi Menunjuk Pengganti Maka Siapakah Yang akan Ditunjuknya Maka Kata Sayyidatuna Aisyah Tentu Yang ditunjuk Abu Bakr Lalu Kemudian Sayyidatuna Aisyah Ditanya Setelah Abu Bakr Siapa Maka Sayyidatuna Aisyah Mengatakan Umar Lalu Lalu Sayyidatuna Aisyah Setelah Umar Siapa Lalu Kata Sayyidatuna Aisyah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Radiyallahu Ta'ala Annum Ajma'i Dari sini Itu Tidak Tidak Berdasarkan Nas Atau Penunjukan Dari Sayyidina Rasul Allah Aleyhi Afdolussalati Wa Atamussalam Hanya saja Abu Bakr As-Siddiq Ditunjuk Atau Ditunjuk Oleh Nabi Secara Jelas Benar Ada Isyarat Isyarat Yang Menunjukkan Bahwa Ialah Yang berhak Untuk menjadi Khalifah Setelah Rasul Allah Salawat Rabbiyah Assalamualaikum Namun Secara Nas Secara Lugas Secara Jelas Sayyidina Rasul Allah Mengatakan Untuk Abu Bakr Sebagai Pengantiku Tidak Demikian Bahkan Sayyidina Rasul Allah Alayhi Afdol Assalati Wa Atamussalam Dalam Sebagian Kepada Aisyah Panggil Abu Bakr Dan Saudaramu Sehingga Aku Tuliskan Kitab Untuknya Atau Pesan Untuknya Yang Tertulis Karena Aku Khawatir Ada Seorang Yang Berangan Maksudnya Berangan Untuk Menggantikan Diriku Selain Abu Bakr Ya Untuk Menggantikan Diriku Hussein Abu Bakr Dan Menyatakan Bahwa Sendirinya Lebih Berhak Daripada Abu Bakr Namun Kata Sayyidina Rasul Allah Alayhi Afdol Assalatu Atamussalam Wa Ya Ba Allah Wal Muminuna Illa Aba Bakar Tapi Allah Tawar Anggan Begitu Juga Orang-orang Beriman Anggan Kecuali Abu Bakar Yang Memimpin Mereka Ini Padahal Sayyidina Rasul Allah Sallahu Rabbi Sallam Masih Hidup Oleh Karenanya Isyarat Dari Beliau Sangatlah Kuat Tapi Memang Secara Nas Tertulis Penunjukan Secara Resmi Tidak Ada Ya Penunjukan Secara Resmi Tidak Ada Oleh Karenanya Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Menjadi Khalifat Rasul Allah Salawatu Rabbi Was-Salamu Alayhi Tidak Berdasarkan Nas Atau Penunjukan Secara Resmi Melainkan Berdasarkan Kesepakatan Yang Terjadi Di Antara Para Sahabat Sahabat Rasul Allah Salawatu Rabbi Was-Salamu Alayhi Radiyallahu Ani Sahabati Ajmai Berikutnya Bagaimana Proses Penunjukan Abu Bakar As-Siddiq Bagaimana Proses Penunjukan Abu Bakar As-Siddiq Dan Pengangkatan Beliau Menjadi Khalifah Khalifah Berarti Penggantinya Rasulullah Itu Arti Khalifah Khalifah Rasulullah Artinya Penggantinya Rasulullah 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 Mwafat Pada Hari Senin Dan Di Hari Itu Terjadi Simpang Siuran Keraguan Di Antara Para Sahabat Apakah Rasulullah Wafat Ataukah Rasulullah Ini Menjumpai Allah Layaknya Musa Menjumpai Allah Beberapa Hari Lalu Kemudian Akan Kembali Lagi Setelah Jelas Nyata Bahwa Memang Sayyidina Rasulullah Rasulullah Assalam Assalam Maka Maka Sebagian Dari Kalangan Ansar Atau Mayoritas Dari Mereka Berkumpul Untuk Menentukan Pemimpin Sebagai Pengganti Rasulullah Di Dimana Mereka Berkumpul Di Saqifat Bani Sa'idah Mereka Berkumpul Di Saqifat Bani Sa'idah Untuk Berbicara Dan Membincangkan Siapakah Yang Menggantikan Sayyidina Rasulullah Alayhi Afdolussalati Wattamussalam Di Saat Abu Bakr Di Saat Umar Di Saat Para Muhajirin Sedang Sibuk Menyiapkan Proses Pemakaman Sayyidina Rasulullah Alayhi Afdolussalati Wattamussalam Kau Ansar Mereka Sibuk Untuk Menunjuk Siapakah Yang Akan Mengganti Rasulullah Kenapa Karena Posisi Sebagai Pengganti Rasulullah Salawat Wattamussalam Sangatlah Penting Karena Kemudian Seluruh Kebijakan Dan Kebijaksanaan Yang berkaitan Tentang Kemaslahatan Umat Ada di Tangan Penggantinya Rasulullah Alayhi Afdolussalati Wattamussalam Sebagai contoh Rasulullah Akan Dimakamkan Dimana Bagaimana Dengan Harta Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Bagaimana Dengan Pasukan Dan Utusan Nabi Apakah Dilanjutkan Atau Dilanjutkan Bagaimana Dengan Kondisi Orang-orang Yang Murtad Dan Seterusnya Ini Semua Sangat Penting Untuk Segera Ditunjuk Penggantinya Nabi Oleh Karenanya Muhajirin Sibuk Menyiapkan Proses Pemakaman Sayyidina Rasulullah Sallahu Rabbi Wassalamuala Sedangkan Kau Ansar Sibuk Untuk Berbicara Bermusyawarah Berdiskusi Di antara Mereka Siapakah Yang menggantikan Sayyidina Rasulullah Alayhi Afzal Salati Wata Musa Ketika Kaum Muhajirin Sedang sibuk Berkumpul Di rumah Duka Di Sekitaran Biliknya Atau rumahnya Sayyidina Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Wartaha Sampailah Kepada Mereka Kabar Perkumpulan Ansar Yang Mereka Sedang Menentukan Pengganti Sayyidina Rasulullah Alayhi Afzal Salati Wata Musal Sampai Dikatakan Bahwa Wahai Kalangan Muhajirin Jikalau Kalian Tidak Segera Menjumpai Kalangan Ansar Maka Akan Terjadi Perselisihan Di antara Kalian Yang Mengakibatkan Peperangan Dikarenakan Tidak Adanya Kesepakatan Siapa Yang Akan Menjadi Khalifah Kaum Ansar Hanya Berkumpul Untuk Menunjuk Pemimpin Dari Mereka Sedangkan Tidak Melibatkan Kaum Muhajirin Yang Sedang Sibuk Untuk Mengurusi Dan Mempersiapkan Janazahnya Sayyidina Rasulullah Alayhi Afzal Salati Wata Musalam Oleh Karenanya Ketika Mendengar Kalimat-kalimat Demikian Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab Mengajak Sayyidina Abi Bakar Untuk Segera Bergegas Menjumpai Kaum Ansar Yang Sedang Berkumpul Di Saqifah Bani Sa'idah Lalu Abu Bakar As-Siddiq Bersama Sebagian Dari Kalangan Muhajirin Bersama Sayyidina Umar Dan Berjumpa Dengan Sayyidina Abu Ubaidah Ibn Kalangan Muhajirin Bergegas Segera Menuju Saqifah Bani Sa'idah Untuk Berjumpa Dengan Kaum Ansar Artinya Meninggalkan Urusan Yang Berkaitan Dengan Sayyidina Rasulullah Ya'alayhi Afdolussalat Wattam Perjalanan Abu Bakar Umar Dan Abu Ubaidah Tidak Melibatkan Beberapa Muhajirin Diantaranya Ali Diantaranya Zubair Diantaranya Tolhah Ibn Ubaidillah Orang-orang Ini Dalam Perjalanan Abu Bakar Umar Dan Abu Ubaidah Menjumpai Kaum Ansar Abu Bakar Berada Di Tengah-tengah Samping Kanan Kirinya Ada Abu Ubaidah Ibn Jarrah Dan Juga Umar Ibn Khattab Dan Seluruhnya Ini Pemimpin Pemimpin Yang Pernah Ditunjuk Di Masa Kehidupan Sayyidina Rasulullah Ya'alayhi Afdolussalat Dalam Memimpin Beberapa Peristiwa Entah itu Peperangan Atau Pasukan Ataupun Yang Lainnya Sampailah Mereka Kesakifat Bani Sa'idah Sampailah Mereka Kesakifat Bani Sa'idah Sebelum Mereka Sampai Kesakifat Bani Sa'idah Mereka Berjumpa Abu Bakar Abu Ubaidah Umar Dan Beberapa Kaum Muhajirin Berjumpa Dengan Dua Dari Kalangan Ansar Yang Turut Serta Dalam Pertemuan Sa'ifat Bani Sa'idah Ini Untuk Bermusyawarah Dan Dua Orang Ini Mengabarkan Tentang Apa Yang Sedang Dimusyawarah Apa Yang Sedang Didiskusikan Di Sa'ifat Bani Sa'idah Intinya Bahwa Mereka Sedang Bermusyawarah Untuk Menunjuk Seseorang Diantara Mereka Menggantikan Nabi Dan Suara Terkuat Tertuju Kepada Sa'id Ibnu Ubadah Suara Terkuat Suara Terbanyak Tertuju Kepada Sa'id Ibnu Ubadah Yang Akan Menggantikan Sayyidina Rasulullah Alayhi Afdol Assalamuala Dimana Sa'id Ibnu Ubadah Dalam Kondisi Sakit Namun Beliau Hadir Di Sa'ifat Benissa Hanya Saja Dua Orang Dari Kalangan Ansar Ini Sebenarnya Sudah Mengatakan Kepada Abu Bakar Dan Umar Dan Abu Ubaidah Berserta Rombongan Bahwa Hendaknya Kalian Dari Kalangan Muhajirin Menyelesaikan Saja Urusan Kalian Ya Dan Kalian Tidak Mengapa Kalau Seandainya Kalian Tidak Ikut Serta Dalam Musyawarah Ini Alimam Al-Hafidh Ibn Hajar Menyebutkan Bahwa Ini Isyarat Dari Dua Orang Ini Yang pertama Adalah Uwaim Ibnu Sa'idah Dan Ma'an Ibnu Adi Uwaim Ibnu Sa'idah Dan Ma'an Ibnu Adi Inilah Yang Mengabarkan Tentang Permusyawaratan Yang Terjadi Di Sa'ifat Bani Sa'idah Uwaim Ibnu Sa'idah Dan Ma'an Ibnu Adi Inilah Kedua Sahabat Dari Kalangan Ansar Dan Keduanya Sama-sama Ikut Serta Dalam Perang Badr Kubra Dan Juga Hadir Dalam Permusyawaratan Ini Oleh Karanya Keduanya Mengatakan Sebenarnya Kalian Kaum Muhajirin Tidak Mengapa Kalau Tidak Ikut Serta Dan Selesaikan Saja Perkara Dan Urusan Kalian Terlebih Dahulu Al-Imam Al-Hafad Ibn Hajar Mengatakan Bahwasannya Sebenarnya Ini Isyarat Dari Keduanya Bahwa Kaum Ansar Belum Memiliki Kesepakatan Artinya Belum Ada Satu Suara Untuk Menunjuk Sa'id Ibn Ubadah Memang Suara Terkuat Suara Hanya Saja Belum Ada Kesepakatan Lalu Kemudian Sayyiduna Umar Ibn Khattab Tetap Dalam Sikapnya Yaitu Melanjutkan Perjalanan Untuk Menjumpai Kaum Ansar Di Sakifat Bani Sa'idah Walaupun Sudah Mendapatkan Kabar Dari Kedua Orang Tadi Sampainya Abu Bakar Dan Rombongan Di Sakifat Menisa Idah Disambut Oleh Kaum Ansar Yang Mereka Berkumpul Dengan Jumlah Cukup Banyak Dan Disana Ada Seorang Yang Dalam Posisi Diliputi Oleh Selimut Dan Baju Tebal Lalu Ditanya Siapa Itu Itu Adalah Sa'ad Ibn Ubadah Kenapa Dalam Kondisi Demikian Karena Sa'ad Ibn Ubadah Dalam Kondisi Sakit Sedang Dalam Kondisi Panas Tinggi Tapi Dihadirkan Karena Ada Kemungkinan Ialah Yang akan Ditunjuk Sebagai Khalifah Disini Duduklah Semuanya Lalu kemudian Mulailah Dari kalangan Ansar Berbicara Ya Mulai Dengan Adab Adab Berkhutbah Yaitu Alhamdulillah Salat Alain Nabi Dan Seterusnya Kemudian Khatibul Ansar Atau Juru Bicara Ansar Ini Menyanjung Ansar Kami adalah Ansar Islam Kami adalah Katibatul Islam Kami Ansar Allah Dan Seterusnya Dan Kalian Wahai Ma'asyar Al-Muhajirin Ada Bagian Dari Kami Ya Bagian Dari Kami Karena Kami Ya Mengira Atau Menyangka Atau Mendapatkan Kabar Bahwa Sebagian Dari Muhajirin Ingin Mengambil Alih Kepemimpinan Ini Tanpa Melibatkan Kami Begitu Yang Dikatakan Juru Bicaranya Ansar Umar Ibn Kattab Mendengarkan Ya Kalimat Kalimat Yang Dikatakan Juru Bicara Ansar Ini Ia Sudah Siap Menyiapkan Kalimat Kalimat Yang Dijadikan Sebagai Juru Bicaranya Dari Kalangan Kaum Muhajirin Namun Ketika Umar Hendak Berbicara Abu Bakar Menahannya Abu Bakar Menahannya Umar Khawatir Kalau Abu Bakar Yang berbicara Abu Bakar Akan Tersulut Emosi Namun Karena Abu Bakar Sudah Menahannya Maka Umar Tidak Ingin Membuat Abu Bakar Marah Sehingga Abu Bakarlah Yang berbicara Lalu Kemudian Abu Bakar Berbicara Setelah Abu Bakar Berbicara Disini Umar Sadar Bahwa Ternyata Abu Bakar Lebih Tenang Lebih Bijaksana Lebih Tertata Kalimat Kalimatnya Yang Dikatakannya Bahkan Kata Umar Tidak Ada Kalimat Yang Ingin Aku Ucapkan Kecuali Abu Bakar Telah Mengucapkannya Atau Bahkan Lebih Baik Daripada Diriku Ini Kata Umar Menyaksikan Sayyiduna Abu Bakar Berbicara Di hadapan Kaum Ansar Lalu Kemudian Abu Bakar Setelah Memulai Dengan Hamdullah Memuji Allah Dan Seterusnya Abu Bakar Mengatakan Wahai Ma'asyarul Ansar Seluruh Apa Yang Kalian Sebutkan Tentang Diri Kalian Adalah Benar Lalu Abu Bakar Menambahkan Lagi Sanjungan Sanjungan Kepada Kaum Ansar Dan Menyebutkan Beberapa Keistimewaan Yang Dimiliki Kaum Ansar Yang Disabdakan Rasul Allah Alayhi Afdal Salati Wadam Salam Sebagai Contoh Abu Bakar Menyebutkan Ya Alayhi Afdal Salati Kalau Saatnya Manusia Memilih Satu Jalan Lalu Kemudian Ansar Milih Satu Jalan Maka Aku Akan Memilih Jalannya Ansar Ini Di Antara Pujian Yang Diberikan Abu Bakar Kepada Kaum Ansar Lalu Kemudian Kata Abu Bakar Dan Disitu Ada Sa'ad Ibn Ubadah Sebagai Senior Ansar Disitu Ya Sa'ad Engkau Tahu Bahwasanya Rasulullah Aleyhi Afdal Salati Wa Atam Salam Mengatakan Dan Engkau Hadir Rasulullah Aleyhi Afdal Salati Wa Atam Salam Resabda Quraish Wulatu Hadhal Amr Quraish Adalah Pemimpin Perkara Ini Dengan Tegas Abu Bakar Ya Mengatakan Kepada Ya Sa'ad Engkau Tahu Waktu Engkau Duduk Bersama Kami Dan Rasulullah Mengatakan Bahwa Quraish Yang berhak Yang layak Untuk Memimpin Perkara Ini Perkara Umat Ini Karena Orang-orang Baik Dari Kalangan Manusia Akan Mengikuti Orang-orang Baik Dari Kalangan Quraish Dan Orang-orang Buruk Dari Kalangan Manusia Akan Mengikuti Orang-orang Buruk Dari Kalangan Quraish Oleh Karenanya Sa'ad Mengatakan Seketika Engkau Telah Mengatakan Pecapan Yang Benar Oleh Karenanya Kamilah Para Menteri Dan Karianlah Para Pemimpin Begitu Kata Sa'ad Ibn Ubada Antum Nahnul Wuzara Wa Antum Umara Kami 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 Adalah Para Menteri Sedangkan Kalian Adalah Para Pemimpin Namun Kemudian Al-Hubabim Al-Munzir Dari Kalangan Ansar Mengatakan Bagaimana Kalau Ada Dua Pemimpin Mina Amirun Wa Minkum Amir Ada Pemimpin Dari Kalangan Kalian Dan Ada Juga Pemimpin Dari Kalangan Kami Artinya Dari Kalangan Muhajirin Silahkan Tunjuk Satu Orang Dan Kali Jadi Ada Dua Pemimpin Maka Abu Bakar Mengatakan La Tidak Walakin Al-Umarah Waantum Al-Wuzara Akan Tapi Kamilah Para Pemimpin Dan Kalian Adalah Dan Kalian Adalah Para Menteri Lalu Disini Seorang Dari Kalangan Ansar Kembali Lagi Mengusulkan Yaitu Zaid Ibn Thabit Al-Sahabi Al-Faqih Al-Jalil Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Zaid Ibn Thabit Mengatakan Sesungguhnya Rasulullah Alayhi Afzal Assalam Dari Kalangan Muhajirin Bukan Dari Kalangan Ansar Sesungguhnya Rasulullah Alayhi Afzal Assalam Dari Kalangan Muhajirin Kenapa Dari Kalangan Muhajirin Karena Beliau Berhijrah Bukan Dari Kalangan Ansar Dan Sesungguhnya Imam Atau Pemimpin Atau Penguasa Dari Kalangan Muhajirin Sedangkan Kami Wahai Sedangkan Kami Wahai Kaum Ansar Adalah Ansar Kami Tugas Kami Itu Menolong Sebagaimana Dulu Kami Menolong Sayyidina Rasulullah Alayhi Afzal Assalam Maka Berikutnya Kami Juga Akan Menolong Pengganti Rasulullah Alayhi Afzal Assalam Kemudian Sikap Bijaksana Yang Diucapkan Zaid Ibn Thabit Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Disambut Baik Oleh Abu Bakar Setelah Itu Abu Bakar Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Mengambil Kedua Tangan Ya Dari Umar Dan Abu Ubaidah Kata Abu Bakar Aku Memilihkan Satu Diantara Kedua Orang Ini Untuk Menjadi Pemimpin Umar Atau Abu Ubaidah Keduanya Dari Kalangan Muhajirin Setelah Abu Bakar Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Memilih Dua Orang Ini Untuk Dipilih Salah Satunya Disini Tentu Umar Amlul Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Tidak Rela Dan Mengatakan Aku Tidak Pernah Membenci Lebih Daripada Apa Yang Diucapkan Abu Bakar Pada Waktu Itu Aku Lebih Baik Dipenggal Kepalaku Daripada Aku Mendapatkan Dosa Untuk Memimpin Dan Satu Diantara Aku Pemimpin Adalah Abu Bakar Sidir Tidak Mungkin Itu Terjadi Kata Umar Lalu Kemudian Setelah Abu Bakar Menunjuk Dua Orang Untuk Dipilih Salah Satunya Terjadilah Kebisingan Keributan Ya Diskusi Yang Panjang Diantara Ansar Siapa Yang Dipilih Ya Apakah Umar Ataukah Abu Ubaidah Karena Terjadi Diskusi Yang Ramai Umar Ibn Khattab Khawatir Diskusi Ini Akan Berujung Pada Ketidak Sepakatan Dan Justru Tidak Terpilih Umar Tidak Terpilih Abu Ubaidah Maka Umar Dengan Sigapnya Ia Mengatakan Kepada Sayyiduna Abu Bakar Ya Abu Bakar Ulurkan Tanganmu Ya Ya Abu Bakar Ulurkan Tanganmu Setelah Abu Bakar Ulurkan Tangannya Lalu Kata Umar Ya Ma'asyaral Ansar Wahai Qom Ansar Kalian Telah Mengetahui Bahwa Rasulullah Alayhi Aftalussalati Wa Atamussalam Telah Memerintahkan Abu Bakar Untuk Memimpin Manusia Dalam Solatnya Dan ini Isyarat Yang Lain Di antara Isyarat Kepemimpin Abu Bakar Adalah Di saat Akhir Kehidupan Nabi Di saat Beliau Sedang Sakit Rasulullah Menunjuk Abu Bakar Untuk Untuk Menjadi Imam Sebagai Penggantinya Ya Imam Sebagai Penggantinya Jadi Beberapa Hari Rasulullah Tidak Hadir Dalam Solat Berjamaah Karena Beliau Sangat Sakit Terbaring Di ranjangnya Dan Yang Menggantikan Umar Dan Ini Disebutkan Sebagai Isyarat Lain Bahwa Memang Abu Bakar Adalah Yang Ditunjuk Oleh Nabi Walaupun Tidak Secara Jelas Tapi Secara Isyarat Maka Umar Disini Mengatakan Ya Masyar Ansar Alastum Ta'alamuna Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kad Amara Aba Bakrin Ayya Umman Nas Bukankah Kalian Telah Mengetahui Bahwa Sesungguhnya Sayyidina Rasulullah Alayhi Fadir Salatu Atam Salam Telah Menunjuk Abu Bakar Untuk Memimpin Manusia Dalam Salatnya Fa Ayyukum Tatibu Siapa diantara kalian Yang rela Untuk Mendahului Abu Bakar Maka Ansar Mengatakan Na'udhu Billahi Anna Takadda Ma Bakar Kami berlindung Kepada Allah Dari Mendahului Abu Bakar Lalu Umar Setelah itu Membaikat Abu Bakar Seketika Ya Dan setelah itu Seluruh Muhajirin Membaikat Abu Bakar Yang hadir Disitu Dan seluruhnya Dari kalangan Ansar Yang hadir Disitu Turut Membaikat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Jadi Kepiman Abu Bakar Ini Terjadi Sekejap Seketika Jadi Tidak Ada Perbincangan Dari kalangan Muhajirin Ya Dan Ketika itu Juga Langsung Ditunjuk Secara Cepat Oleh Karena Sebagian Ya Mengatakan Masanya Khilafat Ayubakar Terjadi Faltah Sangat Cepat Di saat Abu Bakar Tadi Memilihkan Antara Umar Atau Abu Wabaidah Dan Manusia Atau Para Sahabat Berbincang Siapa Yang Lebih Berhak Lalu Umar Dengan Sigapnya Dengan Cepatnya Langsung Menuju Abu Bakar Sebelum Terjadi Perdebatan Yang Lebih Panjang Dan Ketika Itu Semuanya Sepakat Untuk Menjadikan Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anwar Sebagai Khalifatu Rasulullah Alaihi Afdal Assalati Wa Atammu Assalam Perlu Diketahui Abu Bakar As-Siddiq Telah Menjelaskan Sebelumnya Bahwa Dirinya Tidak Pernah Berharap Dan Berupaya Untuk Menjadi Pemimpin Ma Kuntuh Harisan Alal Imarati Yawman Wala Laylatan Wala Sa'altuha Fisirin Wala Alani Dan Aku Tidak Pernah Diminta Tiba-tiba Aku Tidak Pernah Meminta Ya Mau Dia Diam Diam Aku Tidak Pernah Meminta Untuk Memimpin Sama Sekali Tapi Memang Itu Semua Terjadi Secara Cepat Dan Akhirnya Bila Ditunjuk Sebagai Khalifatu Rasul Allah Alaihi Afdal Assalati Wa Atammu Assalam Ini Semua Terjadi Pada Hari Senin Dan Sayyidina Rasul Allah Alaihi Afdal Assalati Wa Belum Dimakamkan Karena Para Sahabat Sibuk Menentukan Siapakah Yang Menggantikan Nabi Dan Ini Diambil Fikihnya Oleh Para Ahli Fikih Bahwa Memang Pada Dasarnya Ketika Seorang Itu Telah Wafat Utamanya Disegerakan Kecuali Ada Kemaslahatan Yang Lebih Besar Kecuali Ada Kemaslahatan Yang Besar Yang Terjadi Pada Sayyidina Rasulullah Alaihi Afdal Assalam Dan Para Sahabat Itu Nabi Tidak Segera Dimakamkan Dikarenakan Adanya Kemaslahatan Yang Besar Yaitu Penentuan Khalifah Setelah Beliau Karena Kalau Tidak Ada Khalifah Setelah Beliau Nanti Akan Jadi Keributan Rasulullah Dimakamkan Dimana Lalu Kemudian Bagaimana Dengan Harta Nabi Bagaimana Dan Seterusnya Oleh Karenanya Inilah Yang Difokuskan Oleh Para Sahabat Waktu Itu Menunjuk Khalifah Setelah Pada Hari Senin Itu Selesai Abu Bakar Dibaiat Oleh Sebagian Muhajirin Dan Mayoritas Ansar Pada Hari Selasanya Abu Bakar Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Dibaiat Oleh Seluruh Penduduk Madinah Hari Hari Selasanya Hari Esoknya Abu Bakar Berdiam Di masjid Dan Sayyidina Umar Makhattab Berkhutbah Artinya Berceramah Dan Mengajak Manusia Untuk Untuk Membayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Setelah Bayat Di Saqifat Bani Sa'idah Di hari Senin Dan Disini Bayat Yang Terbuka Kalau Kemarin Bayat Tertutup Artinya Hanya Kaum Ansar Dan Sebagian Kaum Muhajirin Kalau Di Masjid Ini Semuanya Turut Serta Dalam Membayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Setelah Selesai Membayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Berkhutbah Khutbahnya Inilah Yang perlu Kita Renungi Bagaimana Seorang Pemimpin Selain Nabi Selain Rasul Dan Yang menggantikan Rasul Allah Setelah Abu Bakar Hamid Allah Memuji Allah Dan Memuja Karena Ia layak Untuk dipuji Kemudian Ia mengatakan Amma Ba'ad Ayyuhan Nas Wahai Manusia Fa Inni Qad Wullitu Alaikum Sesungguhnya Aku Ditunjuk Atas Kalian Aku Tidak Menunjuk Diri Aku Tidak Meminta Kata Abu Bakar Fa Inni Qad Wullitu Alaikum Aku Telah Ditunjuk Untuk Memimpin Kalian Aku Tidak Pernah Memintanya Aku Tidak Pernah Apa Namanya Menggembur Gemberkannya Dan seterusnya Tidak Inni Wullitu Alaikum Aku Telah Ditunjuk Atas Kalian Dan Aku Bukanlah Orang Terbaik Diantara Kalian Ya Tentu Ini Bagian Dari Tawadu Dan Rendah Hatinya Abu Bakar Wa Illa Sepakat Umat Bahwa Tidak Ada Orang Yang Lebih Mulia Di Umat Ini Setelah Rasulnya Yaitu Sayyidina Muhammad Daripada Abu Bakar Ya Bahwa Afdalun Nas Baada Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Salawatu Rabbi Wasalamu Alayh Sayyidina Abu Bakar Sidiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Sebaik Sebaik Baik Manusia Setelah Muhammad Ibn Abdillah Rasulillah Salawatu Rabbi Wasalamu Ada Abu Bakar Hanya Saja Abu Bakar Mengatakan Walastu Bikhayrikum Aku Bukanlah Manusia Yang Paling Baik Di Antara Kalian Wa Kita Semua Sepakat Iyalah Adalah Manusia Terbaik Yang Paling Mulia Yang Paling Baik Setelah Sayyidina Rasulillah Salawatu Rabbi Lalu Kemudian Abu Bakar Mengatakan Kalau Aku Berbuat Baik Maka Bantulah Diriku Dan Kalau Aku Melakukan Keburukan Maka Luruskan Lah Diriku Dengan Nyata Dan Jelas Abu Bakar As-Siddiq Meminta Bantuannya Kalau Aku Melakukan Kebaikan Maka Bantu Dan Jikalau Aku Melakukan Keburukan Maka Luruskan Artinya Tegur Nasehati Artinya Ruang Menasehati Ruang Menegur Terbuka Kepada Siapapun Untuk Meluruskan Kesalahan Yang Mungkin Terjadi Dalam Putusan Atau Kemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq R.A. Lalu Abu Bakar Mengatakan As-Sidq Amanah Kejujuran Suatu Amanah Wal-Kadhib Khiyanah Kedustaan Suatu Pengkhianatan Seorang yang lemah Di antara kalian Adalah orang yang kuat Di sisiku Sampai aku Mengembalikan Haknya InsyaAllah Ya Abu Bakar Ini Sedang memberikan Contoh Kesikap Adilan Beliau Mengatakan Bahwa orang yang Lemah Di antara kalian Adalah orang yang Kuat di sisiku Sampai Aku Kembalikan Haknya Artinya Kalau ada Yang bertikai Yang satu Mungkin Lemah Dari sisi Nasab Dari sisi Kedudukan Di masyarakat Maka Tetaplah Dia orang yang Kuat Di sisiku Sebagai Pemimpin Sampai Aku Kembalikan Haknya Untuknya Dan kata Beliau Radiyallahu Ta'ala Anwar Walqawiyu Fikum Da'ifun Indi Hatta Akhudal Hakka Minhu InsyaAllah Orang yang Kuat Di antara Kalian Ada Tidaklah Suatu Kawm Meninggalkan Jihad Dijan Allah Kecuali Allah Tuliskan Untuk Mereka Kehinaan Tidaklah Kemaksiatan Perzinaan Dan Kemaksiatan Kemungkaran Ini Tersebar Di suatu Kawm Kecuali Allah Ratakan Kaum Ini Dengan Ujian Dan Ibtilak Ta'atlah Kepadaku Ta'atlah Kalian Kepadaku Selama Aku taat Kepada Allah Dan Rasulnya Kalau Kemudian Aku Membangkang Bermaksiat Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Tidak Ada Kewajiban Dan puncaknya Dan puncaknya Adalah Membasmi Kemaksiatan Agar Tidak Terjadi Meratanya Balak Atau Cobaan Dan Ujian Dan Siksa Dari Allah Tabar Setelah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq Berkhutbah Berceramah Berpidato Dengan pidato Yang sangat Indah Lengkap Luar biasa Maka perlu kita ketahui Berkaitan dengan Beberapa orang Yang dalam proses Bayat Yang dihadiri oleh Banyak orang Tadi Tidak Terus Serta Di antara Adalah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Ta'ala Anwar Begitu juga Sayyidina Zubair Ibn Awam Ketika Para sahabat-sahabat Dan para tabi'in Sudah Membayat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq Sebagian ansar Sebagian kaum ansar Merasa ada yang kurang Ada yang belum Langkap Maka mereka Mencari Sayyidina Ali Dan juga Mencari Sayyidina Zubair Ibn Awam Setelah mereka Menemukan keduanya Maka Mereka Meminta Sayyidina Ali Dan Zubair Ibn Awam Untuk Hadir Dan bayat Abu Bakr Perlu diketahui disini Bahwa Ali Ibn Abi Talib Dan Zubair Ibn Awam Sedikit marah Marahnya bukan Berkaitan dengan Kepemimpinan Abu Bakr Tapi Berkaitan dengan Kenapa Mereka Tidak Diikut Sertakan Dalam Musyawarah Di Bani Saqifah Atau di Saqifah Bani Sa'idah Mengapa Ali Dan Az-Zubair Tidak Diikut Sertakan Dalam Permusyawaratan Yang terjadi Di Saqifah Bani Sa'idah Itulah Yang membuat Ali Dan membuat Az-Zubair Ibn Awam Marah Ada problem Di awalnya Tapi Tentu Bukan Berkaitan Sekali lagi Bukan Berkaitan Ketidak Setujuan Mereka Tentang Kepemimpinan Abu Bakr Oleh karenanya Setelah Ali hadir Yang dihadirkan oleh Qawm Ansar Dan Az-Zubair hadir Maka Keduanya pun Langsung Membaikat Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq Tanpa Ada ragunya Karena mereka Sepakat Bahwa Tidak ada Orang yang terbaik Ya setelah Sayyidina Rasulullah Lebih daripada Abu Bakr As-Siddiq Sedangkan Berkaitan Secara khusus Sayyidina Ali Ada Riwayat Bahwa Sayyidina Ali Ini Membaikat Abu Bakr Setelah 6 bulan Kemudian Ada Riwayat Bahwa Sayyidina Ali Itu Membaikat Abu Bakr Setelah 6 bulan Kemudian Perlu Diketahui Terjadi Memang Ketidaksepakatan Antara Keputusan Yang dikuputuskan Abu Bakr As-Siddiq Dan keluarga Nabi Berkaitan Dengan Warisan Sayyidina Rasulullah Apakah Apakah Harta Yang Ditinggalkan Nabi Itu Jadi Warisan Bagi Keluarganya Istri Istrinya Dan Anaknya Anak Yang Tersisa Fatimah Ataukah Yang Ditinggalkan Nabi Itu Menjadi Sedekah Untuk Kau Muslimin Abu Bakr Berpandangan Berdasarkan Dengan Sabda Nabi Salawatu Rabbi Wassalamu Alayhi Bahwa Nahnu Ma'ashir Al-Anbiya Lanurath Ma'ataraknahu Sadaqah Kami Para Nabi Itu Tidak Mewariskan Yang Kami Tinggalkan Itu Menjadi Sedekah Berdasarkan Nas Nabi Ini Abu Bakr Memutuskan Seluruh Harta Nabi Diberikan Kepada Komuslimin Namun Sebagian Istri Nabi Selain Aisyah Begitu Juga Putri Nabi Yaitu Fatimah Menuntut Haknya Dari Yang Ditinggalkan Dari Hartanya Nabi Salawatu Rabbi Wassalamu Oleh Karenanya Fatimah Memang Tidak Sepakat Dengan Abu Bakr Bahkan Marah Atas Keputusan Tapi Yang Perlu Diketahui Bahwa Selama Enam Bulan Karena Fatimah Setelah Itu Wafat Setelah Enam Bulan Dari Wafat Rasulillah Ayahnya Sayyidina Rasulillah Salawatu Rabbi Wassalamualaikum Abu Bakar Terus Berupaya Untuk Meminta Kerelaan Fatimah Ini perlu Diketahui Sampai Sampai Di Akhir Hayatnya Fatimah Di Saat Sayyidah Fatimah Radiyallahu Ta'ala Anha Wa Ardaha Dalam Kondisi Sakit Yang Berujung Pada Wafatnya Beliau Radiyallahu Ta'ala Anha Wa Ardaha Abu Bakar Datang Menjunguk Fatimah Dan Minta izin Untuk Berjumpa Dengan Fatimah Maka Ali Ibn Talib Mengatakan Kepada Istrinya Apakah Engkau Mengizinkan Abu Bakar Untuk Berjumpa Dan Berbincang Dengan Maka Fatimah Mengizinkan Disini Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anha Wa Ardaha Mengatakan Aku Tidaklah Datang Kecuali Aku Mengharapkan Kerelaan Allah Dan Rasulnya Dan Keluarganya Maka Aku Minta Engkau Sebagai Putri Rasul Allah Rela Terhadap Diriku Setelah Itu Sayyidah Fatimah Radiyallahu Ta'ala Anha Setelah Itu Wafatlah Beliau Radiyallahu Ta'ala Anha Ardaha Oleh Karenanya Disebutkan Dalam Periwayatan Yang Lain Bahwa Ali Ibn Abi Talib Setelah Enam Bulan Artinya Setelah Fatimah Wafat Beliau Membayat Abu Bakar Disini Para ulama Menyebutkan Bayat Yang Kedua Ini Hanyalah Penegasan Bukanlah Permulaan Artinya Ali Sudah Membayat Sebelumnya Ya Di hari Kedua Yaitu Di hari Selasa Setelah Terjadi Pembayatan Di hari Pertama Hari Senin Di Sakifat Bani Sa'idah Ali Membayat Di hari Kedua Setelah Dihadirkan Oleh Ansar Ali Dan Zubair Namun Karena Terjadinya Kesalah Fahaman Ketidaksepakatan Maka Ali Cenderung Menarik Diri Daripada Abu Bakar Arti Menarik Diri Disini Bukan Tidak Ikut Terus Serta Bahkan Ali Ibn Nabi Talib Terus Serta Dalam Banyak Hal Yaitu Menjaga Kota Madinah Ditunjuk Oleh Abu Bakar Sebagai Pemimpin Dan Seterusnya Pemimpin Perang Dan Seterusnya Jadi Tidak Secara Total Ali Nabi Talib Ini Meninggalkan Abu Bakar Tapi Memang Ia Sangat Menjaga Perasaan Istrinya Sebagai Putri Rasul Allah Maka Ia Tidak Terlalu Dekat Dengan Abu Bakar Dan Mungkin Itulah Yang Kemudian Disalah Fahami Adanya Pertikaian Antara Ali Dengan Abu Bakar Oleh Karenanya Ali Menegaskan Bayatnya Setelah Itu Semua Berlalu Setelah Fatimah Wafat Radiyallahu Ta'ala Anha Ardha Dan Setelah Ia Rela Terhadap Abu Bakar Ali Kembali Menegaskan Untuk Apa Untuk Menafikan Hal-hal Yang Mungkin Disalah Fahami Ya Untuk Menafikan Hal-hal Yang Mungkin Disalah Fahami Setelah Itu Setelah Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Radiyallahu Memimpin Disini Perlu Kita Ketahui Kondisi Kota Madinah Dan Diluar Kota Madinah Masyullah Wafat Salawatu Rabbi Wassalamualai Dan Sebelum Beliau Wafat Beliau Wafat Pada Hari Senin Di Hari Sabtu Beliau Telah Menunjuk Pasukan Dalam Pasukan Ini Ditunjuk Seorang Anak Muda Yang Bernama Usamah Ibnu Zaid Anak Dari Anak Angkatnya Nabi Yaitu Zaid Ibnu Harithah Yang Dulunya Disebut Zaid Ibnu Muhammad Kemudian Allah Melarangnya Akhirnya Zaid Ibnu Harithah Dinisbatkan Kepada Ayahnya Yang Milik Butra Usamah Usamah Di Usia 18 Tahun Ditunjuk Sebagai Pemimpin Pasukan Perang Yang Bagian Pasukan Ini Abu Bakar Umar Dan Seterusnya Jadi Abu Bakar Sidi Dengan Senioritasnya Secara Usia Sangat Jauh Abu Bakar Ini Usianya Di bawah Nabi 2 tahun Artinya Kalau Nabi 63 Tahun Usia Abu Bakar Pada itu 61 Tahun Dan Menjadi Prajurit Di bawah Kepemimpinan Usamah Oleh Karenanya Memang Ketika Nabi Memimpin Menunjuk Usawah Untuk Menjadi Pemimpin Disini Ada Omongan Di belakang Dari Kalangan Sebagian Orang Pakanya Nabi Kemudian Menegaskan Bahwa Usamah Adalah Orang Yang Layak Untuk Menjadi Pemimpin Dan Kalau Ada Yang Mencelanya Sebagai Pemimpin Sesungguhnya Itu Tidak Terlepas Dari Sebelumnya Ada Juga Orang Yang Tidak Sepakat Tidak Setuju Ketika Aku Menunjuk Ayahnya Pernah Menjadi Pemimpin Dalam Satu Pasukan Perang Alah Kulian Apapun Usamah Sudah Disiapkan Untuk Melakukan Perjalanan Ke Arah Negeri Syam Namun Usamah Belum Sempat Berjalan Lebih Jauh Baru Sebatas Keluar Dari Kota Madinah Masih Diperbatasan Kota Madinah Mendengar Wafatnya Sayyidina Rasulillah Alayhi Afzal Di hari Seninnya Oleh Karena Usamah Dan Seluruh Pasukannya Kembali Ke Madinah Kembali Ke pusat Kota Madinah Dengan Seluruh Pasukannya Abu Bakar Umar Seluruhnya Kembali Ke pusat Kota Madinah Untuk Mengetahui Dan Membincangkan Bagaimana Langkah Berikutnya Itu Itu Pertama Yang Kedua Kondisi Kota Madinah Setelah Rasul Allah Alayhi Afzal Salatu Wafat Dalam Kondisi Gaduh Terjadi Banyak Keributan Di Dalamnya Dikarenakan Orang Orang Munafik Memberanikan Diri Untuk Menampakkan Diri Mereka Yang Pada Zaman Nabi Mereka Tidak Berani Bersembunyi Ketika Nabi Wafat Mereka Menampakkan Diri Mereka Dan Membuat Kegaduhan Di Kota Madinah Di Luar Kota Madinah Orang Orang Arab Yang Dulunya Datang Ya Mengikrarkan Keislaman Dan Mereka Membayat Rasulullah Sebagai Pemimpin Mereka Dan Turut Dalam Syariat Islam Ini Banyak Di Keluar Dari Islam Dan Juga Ada Di Antara Mereka Yang Tidak Murtad Tapi Enggan Untuk Menunaikan Zakat Mereka Kepada Abu Bakar Mereka Meyakini Bahwa Allah Itu Berfirman Ambilah Dari Harta Mereka Sebagai Sedekah Yang Yang Ini Adalah Menyucikan Mereka Menyucikan Mereka Memuliakan Mereka Dan Kata Allah Doakan Untuk Mereka Yang Telah Menunaikan Zakat Doakan Untuk Mereka Mengapa Karena Doamu Untuk Mereka Itu Ketenangan Bagi Mereka Oleh Karenanya Sebagian Orang Arab Dan Sebagian Suku Menganggap Hanya Doanya Nabi Yang Bisa Menjadi Ketenangan Untuk Mereka Sedangkan Doanya Abu Bakar Tidak Demikian Oleh Karenanya Tidak Lagi Mereka Harus Menunaikan Zakat Ini Semua Terjadi Di Masa Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anwar Oleh Karenanya Abu Bakar Menerima Tugas Yang Sangat Berat Bagaimana Memutuskan Perjalanan Usamah Ibnu Zaid Dan Pasukannya Bagaimana Memutuskan Kondisi Kota Madinah Dari Kalangan Orang-orang Munafir Bagaimana Memutuskan Orang-orang Yang Murtad Bagaimana Memutuskan Orang-orang Yang Enggan Menunaikan Zakat Kepada Abu Bakar Hal Yang Lain Bagaimana Kemudian Memutuskan Yang Berkaitan Dengan Nabi Hartanya Bagaimana Nabi Dimakamkan Dimana Lalu Bagaimana Kemudian Menjaga Kota Madinah Ini Dari Musuh-musuh Yang Sangat Memungkinkan Pada Waktu itu Menyerang Kota Madinah Dan Mengambil Alih Kepemimpinan Itu Semua Yang Dikatakan Aisyah Masalah 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 Yang Sangat Besar Yang Kata Aisyah Kalau Saja Masalah Ini Ditimpakan Kepada Gunung Maka Gunung Akan Melunak Begitu Kata Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Allah Abi Ayahku Mendapati Masalah Apabila Masalah Masalah Ini Ditimpakan Kepada Gunung Maka Gunung Akan Melunak Karena Tugasnya Cukup Berat Oleh Karenanya Disini Nanti Akan Kita Ketahui Lanjut Atau Sudah Cukup Cukup Berarti Insyaallah Pertemuan Berikutnya Pertemuan Yang Terakhir Saya Rasa Hari Ini Yang Terakhir Kita Sudah Ada 12 Pertemuan Sudah Dua Tahun Lebih Mungkin Sezaman Dengan Khilafah Abu Bakar Sezaman Dengan Khilafah Abu Bakar Jadi Nanti Kalau Pertemuan Yang Terakhir Ketiga Belas Itu Bertepatan Juga Tahun Di mana Abu Bakar Mengakhiri Usia Khilafah Insyaallah Subhanallah Ini semua Kebetulannya Ala Kulli Hal Apapun Itu Berarti Insyaallah Pertemuan Berikutnya Kita Akan Mengulas Membahas Tentang Apa Saja Keputusan Abu Bakar Dalam Khilafah Dan Kemudian Bagaimana Beliau Wafat Sampai Kemudian Bagaimana Dan Siapakah Yang Akan Menggantikan Beliau Sebagai Pemimpin Dan Beralih Dari Khalifat Rasulullah Pengganti Rasulullah Menjadi Amirul Muminin Karena Abu Bakar Tidak disebut Dengan Amirul Muminin Panglimanya Atau Penguasa Atau Ketuanya Orang-orang Beriman Tapi Sebagai Khalifat Rasulullah Tapi Nanti Sayyiduna Umar Tidak Lagi Disebut Dengan Khalifat Khalifat Rasulullah Pengganti Dari Penggantian Nabi Terlalu Panjang Lalu Dipaksebutlah Nanti Umar Sebagai Amirul Muminin InsyaAllah Itu yang akan kita bahas Pada Pertemuan yang berikutnya InsyaAllah Pada Jumat Kelima Pada Pertemuan yang berikutnya Kalau tidak salah Di Agustus Di bulan Agustus Ini pertemuan yang Berikutnya Dan InsyaAllah Kita cukupkan Pada malam hari ini Semoga Kisah Abu Bakr Rasulullah Wata'ala Anwar Ini bermanfaat Baya kita Selain maklumat Ada pelajaran Yang berharga Dari kehidupan Beliau Dan Lainnya Adalah Bukti Rasa cinta Kita Kepada Beliau Agar Kelak Kita Diberi Kesempatan Untuk Berjumpa Bertemu Berkumpul Di beliau Dengan beliau Di surga Allah Dan Di padang Mahsyarnya Kita Tentu Dengan Farah Al-Majlis Subhanak Allah Wabihamdika Ashadu Anla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh